Perkenalkan, nama saya Muhammad Yidril Swidi dengan NIM 20.05.51.0101 Prodi S1 Management Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Anwar Mansyur Saya disini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan yang Melayani dan Kepemimpinan Karismatik terhadap Efikasi Diri Latar Belakang Di zaman globalisasi yang modern ini perkembangan dan pertumbuhan suatu organisasi sumber daya manusia sangatlah penting dalam ruang lingkup pekerjaan Dalam hal ini, cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat diperoleh melalui pelatihan kepegawaian Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu metode pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar mampu mencapai tujuan dari organisasi secara maksimal melalui pengembangan sumber daya manusia itu sendiri sumber daya manusia merujuk pada segala potensi keterampilan, pengetahuan, dan tenaga kerja yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi Pegawai bekerja sama untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien salah satunya pada rumah sakit RSUD KRMT Wangsonegoro yang berada di Semarang Pegawai yang bekerja di rumah sakit ini memperkerjakan beragam tenaga mulai dari dokter dan perawat hingga petugas administrasi dan teknis medis tujuan penelitian 1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap efekasi diri pada RSUD KRMT Wangsonegoro 2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap efekasi diri pada RSUD KRMT Wangsonegoro Kajian Pustaka Sapengga 2016 menyatakan kepemimpinan yang melayani diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang melayani karyawannya ia akan menempatkan kebutuhan pengikutnya sebagai prioritas utama dan memperlakukan bawahnya sebagai rekan House 1977 menyatakan bahwa seseorang pemimpin karismatik memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada bawahnya Powers 1991 berpendapat bahwa keyakinan efekasi diri dapat digunakan untuk membangun persepsi tentang keadaan seseorang saat ini Kerangka pikir Hipotesis 1. Kepemimpinan yang melayani berpengaruh positif dan signifikan terhadap efekasi diri Hipotesis 2. Kepemimpinan karismatik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efekasi diri Metode penelitian Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif Metode yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur untuk menggunakan kuisioner Yang disebarkan oleh penulis dengan menggunakan teknik sampling Hasil pengumpulan data yang sebelumnya sudah dilakukan oleh penulis menggunakan kuisioner Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan karismatik, mempengaruhi efekasi diri Untuk subjek penelitian ini, pegawai yang pekerja pada RSUD KRMT Wongsonegoro, kuisioner ini disebarkan oleh penulis dan teridentifikasi 106 responden Hasil penelitian Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dikatakan reliable Dalam tabel 4.5 bisa dikatakan bahwa hipotesis 1, pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap efekasi diri Tingkat signifikan untuk variable kepemimpinan yang melayani adalah 0,162 lebih dari 0,05 Sehingga hipotesis 1 tidak dapat diterima hal ini bahwa kepemimpinan yang melayani tidak berpengaruh signifikan terhadap efekasi diri Hipotesis 2, pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap efekasi diri Tingkat signifikan variable kepemimpinan karismatik adalah 0,010 kurang dari 0,05 Sehingga hipotesis 2 diterima dan kepemimpinan karismatik berpengaruh signifikan terhadap efekasi diri Hasil uji hipotesis Hipotesis 1, kepemimpinan yang melayani berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efekasi diri Hipotesis 2, kepemimpinan karismatik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efekasi diri Kesimpulan Kepemimpinan yang melayani berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efekasi diri Kepemimpinan karismatik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efekasi diri Dalam hal ini, mungkin kepemimpinan yang melayani sudah baik atau bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bawahannya Tetapi pemimpin juga harus melakukan peningkatan agar dalam lingkungan organisasi itu menjadi nyaman dan baik Di sisi lain, kepemimpinan karismatik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efekasi diri Yang berarti bahwa gaya kepemimpinan ini secara kuat dan bermakna meningkatkan kepercayaan diri individu dalam konteks penelitian tersebut Sekian presentasi hasil skripsi saya Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh